Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Buat saudara-saudaraku dimanapun anda berada Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini Diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru Dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Insyaallah pemirsa pada kesempatan hari ini Saya akan memberikan salah satu doa Yang dimana doa ini diminta oleh saudara-saudara kita Yang saat ini sedang membutuhkan Apakah itu doanya? Jadi doanya insyaallah Ya ini adalah doa sebenarnya Tidak perlu ataupun tidak begitu penting untuk kita amalkan Ini hanya untuk sekedar cari tahu saja Buat panjenengan yang ingin cari tahu Ataupun yang ingin pengen tahu sekali Ya insyaallah nanti akan saya jabarkan Akan saya bagikan Ya dan insyaallah tujuannya ini adalah Untuk mengembalikan sihir Ataupun untuk mengembalikan santet Jadi sebenarnya berbicara mengenai sihir Ataupun santet ini Yang menimpa ke saudara-saudara kita Ini sebenarnya tidak perlu kita balas Ya Jadi Kalau kita membalasnya ini tidak akan tuntas Ya Dan itu pun hukumnya kita dosa Ya Sama saja kita ini Mempunyai sifat pendendam Tetapi Berhubung Ya Ada seseorang yang meminta Ataupun yang ingin tahu Ya Doanya pakai doa apa Untuk mengembalikan santet Yang benar-benar ampuh Yang benar-benar tepat Kesasaran Nanti akan saya jabarkan di video ini Ya Jadi buat panjenengan Yang mungkin keluarganya Terkena santet Ya Teluh Sihir Guna-guna ini semacamnya Ya Bahkan pelet Ya Ini bisa dilebur Ataupun bisa dikembalikan Ke pengirimnya Dan biasanya akan kembali Ke pengirimnya Ataupun ke Dukunnya Ya Tetapi saya anjurkan Saya rekomendasikan Buat panjenengan semuanya Ya Ketika saudara kita ini terkena Guna-guna Santet Ya Teluh Ya Ini tidak perlu kita balas Ya Cukup kita pasrahkan saja Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Ya Akan kembali dengan sendirinya Tanpa kita membalasnya Tetapi Ya Ada yang ingin tahu Ya Dari saudara-saudara kita ini Ada yang pengen tahu Doanya menggunakan Doa apa sih Ketika Ingin mengembalikan Santet Ya Dan biasanya ini terjadi Kepada Saudara-saudara kita ini Yang benar-benar sudah Hilang Kesabarannya Ya Sudah bertahun-tahun Sudah berobat Kesana kemari Sudah membuang Biaya yang cukup Lumayan besar Tetapi Belum ada reaksinya Belum ada Kesembuhannya Ini bisa Menjadikan Diri kita ini Menjadi hilang kontrol Ataupun Hilang kendali Ya Kesabaran kita sudah habis Makanya Menjadi Apa Terbesit Mempunyai pemikiran Ingin Dikembalikan ke pengirimnya Ya Nah Justru itu disini Akan saya bahas Tuntas Doanya Menggunakan Doa apa Ya Agar supaya Santet yang dikirim Ke keluarga kita ini Langsung kembali Ke pengirimnya Ataupun ke dukunya Ataupun ke Sang empunya Itu pakai apa Doanya Ya Jadi Buat pemirsa Buat panjenengan Semuanya Dimanapun Anda berada Saya harap panjenengan Bisa Mencerna Dari video-video Yang saya jabarkan ini Dari perkataan Yang saya jabarkan ini Baik Kita langsung Saja ke pokok inti Bagaimana caranya Atau Apa doanya Untuk mengembalikan Santet Ke pengirimnya Yang benar-benar Ampuh Yang benar-benar Tepat Ya Yang pertama Panjenengan Mendirikan puasa Puasanya Dimulai Harinya ini Bebas Ya Berapa hari puasa Tujuh Tujuh hari Ya Panjenengan Berpuasa Tujuh hari Insya Allah Ini berpuasa Tujuannya adalah Untuk Memperkuat Diri kita Ya Karena Santet ini Biasanya Tergolong dari Sesuatu energi Yang benar-benar Kuat Ya Panjenengan Mendirikan puasa Tujuh hari Ya Selama Panjenengan Berpuasa Ya Malam Harinya Panjenengan Mendirikan Sholat Sunnah Hajat Dua Rokaat Ya Setelah Panjenengan Mendirikan Sholat Sunnah Hajat Dua Rokaat Panjenengan Pertama Bertawasul Bertawasul Ditujukan Kepada Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beserta Keempat Sahabatnya Bertawasul Ditujukan Kepada Para Malaikat Para Wali Para Seh Diri Kita Dan Bapak Ibu Kita Ya Setelah Panjenengan Bertawasul Lalu Panjenengan Langsung Memiritkan Doa Doanya Apa Doanya Sangat Pendek Sekali Panjenengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Yahawiyu Yamatin Yarobal Alamin Ini Doanya Yahawiyu Yamatin Yarobal Alamin Dibaca Sampai Berapa Kali Dibaca Semampunya Sekuatnya Semampunya Sekuatnya Ya Jika Setelah Dirasa Sudah Cukup Ya Panjenengan Tutup Menggunakan Apa Hajat Ya Ditutup Menggunakan Hajat Sesuai Kebutuhan Panjenengan Hajatnya Agar Supaya Bagaimana Ya Saya Contohkan Sebagai Seperti Ini Setelah Panjenengan Memiritkan Ya Doanya Tersebut Berapa Kali Terserah Sebanyak Mungkin Sekuatnya Panjenengan Tutup Menggunakan Niat Ya Allah Dengan Izin Dan Kehendakmu Dengan Doa Yang Saya Baca Ini Hamba Meminta Wasilah Dan Karomah Ya Agar Supaya Sebutkan Keluhannya Agar Supaya Bagaimana Ya Agar Supaya Kembali Ke Pengirimnya Ataupun Agar Supaya Bagaimana Itu Terserah Panjenengan Setelah Disebutkan Seperti itu Baru Panjenengan Sudah Tutup Ya Dijalankan Lagi Besok Malamnya Lagi Ya Dan Ada Juga Yang Bertanya Bertawasul Itu Seperti Apa Bertawasul Itu Tata Caranya Bagaimana Sih Ya Nah Bertawasul Ini Seperti Ini Ya Seumamanya Saya Kasih Contoh Bertawasul Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Bertawasul Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ilah Hadarati Khususan Ya Ilah Hadarati Khususan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fatiha Kita Membaca Surat Al-Fatiha Seperti Itu Ya Jadi Ilah Hadarati Khususan Ya Sebutkan Seperti Itu Jadi Masih banyak Sekali Yang kurang Baham Mengenai Bertawasul Tawasul Itu bagaimana Si Ya Jadi Tawasul Itu Ya Seperti Kita Kirim Fatiha Ke Kedua 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 Orang Tua Kita Ya Cuma Perbedaannya Kalau Kedua Orang Tua Kita Ini Memakai Sumailah Ruhi Ya Sumailah Ruhi Wajah Zati Ini Khususnya Untuk Orang Yang Masih Hidup Ya Sumailah Ruhi Ruh Ya Wajah Zati Ini Jaset Ya Ini Khususnya Untuk Orang Yang Masih Hidup Sumailah Ruhi Wajah Zati Kalau Untuk Orang Yang Sudah Tiada Ya Sumailah Arwahi Ya Khusus Ya Sebutkan Bilkuburi Al-Fatiha Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Salah Ataupun Gagal Bahang Nah Itulah Salah Satu Doa Ya Yang Sangat Singkat Ya Dan Sangat Mujarab Ampuh Sekali Untuk Mengembalikan Santet Guna Guna Sihir Ya Jika Panjenengan Amalkan Dengan Sungguh Sungguh Dengan Dibabarengi Dengan Berpuasa Selama Tujuh Hari Insya Allah Ya Santet Tersebut Tidak Akan Bebalik Kediri Panjenengan Ya Tidak Akan Ada Efek Karena Kita Melakukan Tata Cara Ini Menggunakan Puasa Mudah Mudahan Dengan Secuil Ilmu Ini Bisa Bermanfaat Bisa Berguna Bisa Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Untuk Kita Semua Selebihnya Ataupun Kekurangannya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Ada Kesalahan Ataupun Kata-kata Yang Kurang Enak Didengar Dari Saya Saya Mohon Dimaafkan Akhir Kata Dari Saya Ngogan Channel Pamit Mundur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh